ya kita coba mulai objek yang akan kita gambar disini seperti ini ya nilai advance nah kita coba buat disini nah sebelum saya gambar atau cat yang saya gunakan disini adalah versi 2020 ya jadi untuk yang ini tak bisa membuat melakukan strategi dulu ya sebelum menggambar perlu ditekankan kembali nah untuk yang ini lingkaran yang ini di atas kita tinggal buat satu saja nanti kita mirror ya ke kanan untuk yang offset juga sama ya yang ini nanti kita offset saja sejauh dua ya ini dua kemudian ini nanti kita perbanyak saja menggunakan perintah polar array baik simpel ya tapi ini agak rumit sedikit baik saya jelaskan klik pertama kita klik circle ya radius saya kasih 10 ya oke klik kanan klik jen kemudian kita kasih 42 ya klik kanan klik jen 50 ya baik setelah itu kita klik lagi circle oke ketik kuah kuah kuantful ya saya kasih radius 4 selain ini saya kasih radius 100 tempat kemudian boncocer lagi ketik jen ya ditengah sensor kasih dia tiap nah selainnya kita klik prstemu yang ini klik saja objek yang akan kita pilih yang ini sama yang ini ya lalu enter Oke kita kasih dia sejauh ingat yang sebelah kanan harus pas ke 180 ya sejauh 15 nah setelah itu kita ini kita minor ya objek ini kita pilih enter petik cent-tik disini kuah Oh ya maaf masih satu satu lagi ya tadi ketinggalan mirror ya mirror saja kemudian coba klik mirror klik yang besar ya kemudian ketik cn coba kita saya bisa penduduk baik-baikernya kemudian kita kasih di kuah dia di kuadran sini klik no sudah ya baik kemudian kita lakukan semuanya kemudian kita coba trim saya coba trim ya yang ini kita tidak butuhkan kita delete saja yang tidak perlu kita lihat oke sama ya ini juga lalu klik kanan enter sudah ya nah kemudian kita buat yang untuk ini ketik line saja sekecehnya video center Oh maaf bukan desain tapi di kuah ketik line kuah ya oke oke sejauh 30 ya coba pastikan dia di 90 oke ketik 30 di kanan lalu enter kemudian kita pilih art yang start and radius kemudian untuk radiusnya saya kasih dia di sol diminta dia 30 maaf 15 maaf 15 20 nah setelah itu ini kita klik ya yang ini kita klik dengan yang ini kemudian pulih polar kita klik dengan keter area ya oke ketik chain first point nya item kita kasih 30 ya pilih associate dulu kita lihat dulu close array nah setelah ini kita eksplode belum berhasil eksplode nya selesai eksplode lagi coba kita buat kemudian pilih dari sini saja coba kita ini ya kita trim lalu enter oke dilihat ya perhatikan saya trim yang ini lalu klik kanan enter ya ini kita dilihat saja kita dilihat ya perhatikan apakah kita dilihat juga satu lagi ya baik sudah seperti ini kita coba Oh ya maaf radiusnya saya buat ulang lagi ya setiap saja terkasih 10 sudah ini kita klik ini juga kita klik kemudian pilih polar array kita kasih itemnya 30 ya Nah coba kita lihat close array Nah sudah ya udah terbentuk ya nah selanjutnya kita coba buatkan yang ini garis yang di bawah pilih lain sejauh 170 setelah itu kita coba off ya oke setelah ini kita copy ya dia sejauh ingat dia di derajat 270 ya sejauh oke saya coba hitung 33 ditambah 23 tambah 12 ya 68 dari sini ya 33 23 tambah 12 klik kanan lalu enter ini kita delete saja jadi perlukan klik kanan lalu kita copy ya lalu enter ini 90 ya sejauh 12 kemudian ini kita kasih line ya ketik n supaya jadi ujung n lagi endpoint maksudnya klik kanan lalu enter nah ini kita klik saja atau dari sini dulu ya klik mirror jadi yang akan kita minor ya objeknya konek enter cent coba kita buat oh ya maaf bukan di cent tapi di mid coba saya buat sekali lagi minor ya pilih yang ini objek yang kita klik klik coba kita kalau enggak kita coba dari sini saja langsung supaya lebih simpel klik n klik n endpoint lalu klik kanan enter sudah ya sudah ya nah setelah itu kita buatkan line klik saja 10 mid ya sampai di sini saja di mid klik kanan lalu enter nah setelah itu kita klik ini klik perintah pilih ya 100 oh ya 50 berarti bagi 2 saja ya berarti 25 nah sudah ya baik setelah itu kita klik perintah tray klik perintah ya maaf nanti ini belum tertrim kita coba tertrim lagi enter ya klik kanan virus ya baik kemudian klik line circle ya circle yang pilih yang tantan radius artinya dua sisi oh ya kita pilih yang ini disinya sama yang ini untuk radiusnya disoan di bertahun 5 digambar ya kemudian kita klik ini kita mirror ya edit setelah itu kita lakukan trim ya trim kembali kemudian kemudian kita coba ini harus teliti ya oke kemudian ini kita fillet ya radiusnya 5 ya multiple yang ini oh ya maaf tadi saya lupa untuk trim yang ini jadi dia waktu kita fillet langsung terhapus selanjutnya kita klik dulu ya trim lalu enter oke coba oke terhapus coba kita buat lain ya endpoint endpoint karena lalu enter nah setelah itu kita lakukan fillet ya fillet fillet oke kita pilih radius ya 5 atau 5 multiple ya nah yang ini kemudian yang ini di kanan lalu enter kemudian kita fillet lagi ya radiusnya saya kasih satu saya kasih satu multiple oke 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 in ini kita pilih lalu klik di kanan lalu enter sudah ya Nah setelah itu kita coba buat lingkaran ya Eh bukan maaf tapi kita Joy Joy Oke kita jalan pilih yang ini saya coba dulu ntar belum dia belum terjoin dia harus terjoin semuanya Oke sudah seperti ini sudah sudah ya sudah terjoin setelah itu kita offset yang kita offset kita kasih dua ya dua saja lalu klik kanal enter setelah itu kita buatkan disini ya lingkaran circle yang radius ketik jenis bisa kasih dia 85 untuk buat yang ini ya 85 sama 90 kanan ribet circle ketik jenis Oke kita kasih 90 ya Nah sudah kemudian kita klik trim lalu block tak hapus yang tidak diperlukan ya Oh ya maaf sebelum situ saya lupa tepat garis dulu ya ini sejauh 23 klik lain endpoint sejauh-jauh berapa 23 kemudian kita kemudian kita mengurus saja ya supaya lebih cepat pilih objeknya kemudian kita kemudian kita ini dari mana nih oh iya maaf ini dari sini ini kita copy saja supaya lebih gampang oh iya maaf ini apa Iya saibayan vakitan lalu dicempiran kemudian kita рен benda 23 Setelah ini kita Error Pilih yang ini Enter Klik chain Go Klik now Setelah itu Kita trim Kita dilihat saja Yang tidak perlu Yang warna tinggi Itu angka Terima kasih Nah kemudian Klik kanan saja Oh iya maaf ini Kita Klik Setelah ini Pilih kanan Lalu enter Pilih yang ini Pilih kanan Lalu giris Sudah ya Oke Kita tinggal buat saja Ukurannya Caranya gampang ya Ketik D saja Lalu enter D style Maksudnya Modify Oke Saya pilih yang Red Bisa Atau Blue saja Textnya 5 ya Text Oke Pilih Pilih disini Pilih 4 ya Kemudian ini kita pilih juga Oh iya maaf Oh Oh Berarti disini bukan dari situ Tapi dari sini Saya pilih Pilih disini juga bisa Diameter Jadinya jatuh Diameter Kemudian ini kita pilih dulu ya Endpoint Endpoint Eh maaf Endpoint dari sini Sekali lagi ya Endpoint Endpoint Nah Untuk Nantinya bisa dilanjutkan lagi ya Tapi disini saya hanya menjelaskan Langkah-langkahnya saja Nanti kalau ada yang kurang paham Atau kurang jelas Boleh ditanyakan di kolom komentar ya Baik Terima kasih Tau semangat